Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menegaskan PT Freeport perusahaan berkomitmen penuh untuk meningkatkan penerimaan negara dan menerapkan prinsip pertambangan berkelanjutan. Seluruh operasi penambangan bawah tanah melalui izin usaha pertambangan khusus telah berkontribusi sebesar 2 miliar dolar Amerika bagi penerimaan negara dan 473 juta dolar Amerika bagi penerimaan daerah Papua di tahun 2021. Tahun ini kontribusi diproyeksikan meningkat menjadi 3,85 miliar dolar Amerika untuk penerimaan negara dan 676 juta dolar Amerika untuk penerimaan daerah Papua. Dengan seluruh sumber daya yang ada, potensi pendapatan pemerintah mencapai 80 miliar dolar Amerika. Hal ini menjadikan Freeport Indonesia salah satu aset sekaligus kontributor besar penerimaan negara yang harus dijaga bersama. Sesuai dengan kesepakatan yang diraih dengan pemerintah Indonesia di tahun 2018 dan diterbitkan dengan UBK, di situ sudah jelas semuanya bagaimana insentif fiskal yang kita dapatkan dan pajak-pajak yang harus kita bayarkan, semuanya terperas secara ringgi dalam UBK di tahun 2018 tersebut. Dan sekarang kita memastikan bahwa kita terus berproduksi secara aman dan sustainable, untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa.